Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Buat saudaraku Seiman Ini khusus untuk saudaraku yang seiman Kali ini saya akan berbagi Tentang Salawat Sultan Mahmud Jadi Saya dapat ijasa Salawat Sultan Mahmud Salaknya lengkap disitu Tapi sebelumnya Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Saudaraku Berdasarkan ilmu yang saya punya Dari guru-guru saya Dalam menerima Ijasa sebuah amalan itu Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Yang pertama adalah Berbaik sangka Kita perlu berbaik sangka pada Allah Termasuk pada Orang yang kita percaya untuk kita ambil ilmunya Orang yang kita pilih Jadi guru Yang kedua kita perlu hormat Pada guru Ini perlu Jadi kalau sudah kita pilih Ya sudah Hormati Bahkan dulu saya pernah membaca Imam Menawawi Itu pernah Bercerita Bahwa dulu Para ulama itu Ketika berangkat ke rumah gurunya Mereka itu berdoa sepanjang jalan Ya Allah Tutuplah Kesalahan guruku Maksudnya Kita memohon agar Kita tidak Melihat kekurangan guru kita Kita juga tidak mengingat Kekurangan guru kita Tujuannya apa? Karena menghormati guru itu wajib Begitu ya Bahkan ada yang mengatakan Ini sama dengan orang tua Dan mertua Begitu Jadi kalau kita Mengingat kesalahannya Atau melihat kesalahannya Kekurangannya Biasanya berat untuk menghormati Begitu Jadi makanya Hormat guru ini perlu Berbaik sangka Hormat guru Yang Ketiga Ya jangan memikirkan Keburukan guru ya Lupakan keburukannya Begitu Kalau sudah mengetahui Mohon Sejapada Allah Agar dihilangkan Ingatan kita Terpikasalan beliau Begitu Yang keempat Keempat ini Sambung batin Ya tentu Amalah ini Biasanya diturunkan oleh Seorang pengijasa Dari gurunya Dari para wali Begitu Wali-wali Allah Yaitu hamba Allah Yang dicintai oleh Allah Begitu Nah Jadi Kita niatnya Sambungkan batin kita Pada mereka Yang kelima Niatnya Untuk meraih Cinta Allah Karena Hamba yang dicintai oleh Allah Itu Allah akan Menjadi tangan Ketika kita menggunakan tangan Menjadi mata Ketika melihat Menjadi telinga Ketika Mendengar Maksudnya Selalu dibimbing oleh Allah Jadi kalau seluruh tingkah laku kita Dibimbing oleh Allah Tentunya Kita akan terhindar dari kesalahan Kalau berbisnis Kita akan melihat Sesuatu yang memuntungkan Kita akan dituntun Untuk menuju Sesuatu yang memuntungkan Dan seterusnya Begitu Dan Allah akan mengambilkan Doa Apa yang diminta Oleh hamba yang dicintai Begitu Jadi Kita sambungkan batin Dengan para wali Allah Dengan para Kekasih Allah Hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Kita sambungkan Dengan mereka Agar kita Mendepaskan cinta Allah Begitu ya Yang keenam Ya sudah tadi ya Oke Yang ketujuh Nah ini Jadi Saya pernah Dari guru saya Guru saya Ketua 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 aku mengambil mencontoh amalan ibadah yang dilakukan oleh guruku ini dan setiap aku melakukannya maka guruku itu mendapatkan pahalanya, nah maka aku meminta seluruh nikmat yang telah kau karunakan kepada guruku gurunya dan gurunya karunakan juga kepada hamba yang terakhir yang perlu diingat jadi kadang ada orang yang mengamalkan sesuatu misalkan ingin dapat harta atau ingin berkaya atau ingin sukses dan semacamnya kadang mereka mengeluh di tengah jalan nah ini yang bahaya jadi sebenarnya begini kalau rasul-rasul itu mendapat mu'jizat kalau wali itu mempunyai karumah kalau orang biasa seperti kita mempunyai ma'unah kalau kita yang kita harapkan tidak kita dapatkan belum ya maksudnya belum kita dapatkan ingin kaya belum kaya begitu nah sebenarnya kita sudah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari itu yaitu istiqomah kita sudah rutin melakukan ibadah makanya yang islas kalau mengamalkan nah ada lagi nasihat dari guru saya Muhammad Isnahambali di inditar ada di facebook ya aku beliau kata beliau ini nasihat yang luar biasa kata beliau begini doa itu kan harus diiringi syukur dan juga selawat ya nah syukur itu bagaimana syukur itu kita bukan hanya mengucap Alhamdulillah tapi kita berbahagia dengan segala apa yang diberikan Allah pada kita ya sekarang kita punya rumah seperti apapun kita bahagia kita punya kedaraan kita punya teman punya orang tua punya saudara seperti apapun mereka kita bahagia begitu nah ini juga saya dapat nasihat juga dari suatu ceramah silupa siapa yang ceramah menceritakan kisah Majinun ya kita coba bandingkan kecintaan kita pada Allah rasa syukur kita dengan Majinun Majinun itu suatu ketika pernah ditanya oleh oleh raja seorang raja Majinun coba lupakan saja Layla apapun yang kamu minta akan aku beri sudah tidak usah ingat lagi si Layla apa kata Majinun wahai raja debu di bawah sandal Layla lebih aku cintai dibanding dunia seisinya ini begitu ya kenapa jadi kalau dilogikakan berarti si Majinun ini lebih suka debu di bawah sandal Layla dibanding naging ayam membanding mobil Ferrari dia lebih suka debu di bawah sandal Layla begitu ya itulah karena kenapa bukan karena debunya tapi karena dia cinta sama Layla apapun yang ada pada Layla sekalipun itu debu yang kotor dia bahagia nah sekarang kita apapun yang dari Allah sudahkah kita tidak bahagia sudahkah kita berbahagia kalau belum ya mungkin masih sama dengan saya saya juga begitu jadi kita banyak buat istighfar sulit ya untuk mencapai level itu berbahagia dengan apa selalu bahagia dengan karunia Allah itu sulit bagi saya begitu makanya kita perlu banyak istighfar dan terus sambung batin pada wali-wali Allah agar kepribadian kita itu terpengaruh dipengaruhi oleh para wali-wali Allah dan ya Alhamdulillah saya berdoa kita bisa sama seperti mereka menjadi wali Allah yang menyatai Allah begitu oke itu dari saya jadi makanya saya membagikan ini semoga ini menjadi amal sebenarnya saya mendapatkan istighfar ini bukan langsung yang bagus itu langsung kita selaturahim dengan melihat saya hanya dapat di facebook tapi ada baiknya sih kalau bisa share begitu ini amalannya jadi facebook beliau itu Muhammad Sulfi Alaidrus 2 beliau yang membagikan saya berani membagikan ini di youtube saya karena ini beliau mengatakan silakan diamalkan tanya jasakan untuk antum amalkan dan aneh ijasakan untuk antum semua boleh mengejasakan lagi kepada yang lain ya begitu iya jadi begitu jadi ini selawatnya jadi kita membaca selawat ini berarti kita meniru beliau meniru gurunya meniru gurunya meniru gurunya jadi kita berdoa pada Allah semoga dengan membaca selawat ini kita mendapatkan nikmat-nikmat yang telah Allah karunyakan kepada beliau habib saya mengharmi perbedaan saya menghormati perbedaan kita saling doakan meskipun beda pendapat itu saja dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi berbaca 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 berbaca